Ruben Onsu bicara kematian jika meninggal dunia ingin dijemput mendiang Olga Syaputra. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Presenter Ruben Onsu mendadak mengungkap permintaan terakhirnya jika kelak meninggal dijemput sosok Olga Syaputra. Sejak sakit belakangan, Ruben Onsu memang kerap bicara soal kematian. Meski begitu, suami Sarwenda itu tak berhenti berusaha menjalani pengobatan. Beberapa waktu, Ruben bahkan sudah beberapa kali bolak-balik ke Singapura untuk menjalani pengobatan. Di balik perjuangannya, Ruben menyimpan rasa ketakutan jika akhirnya dirinya meninggal dunia dalam waktu dekat. Kini Ruben Onsu mengungkap permintaan saat dipanggil sang pencipta agar dijemput sosok Olga Syaputra, sahabatnya. Tak cuma mendiang Olga Syaputra, rupanya Ruben Onsu berharap dijemput sang ibunda. Dua sosok inilah yang menjadi paling berpengaruh pada hidup dan karir Ruben. Ketika saat tersedih pun, Ruben Onsu ingin dijemput oleh Olga Syaputra dan mama. Pernyataan pilu ini disampaikan oleh Ruben Onsu melalui Youtube Cumi Cumi. Suami Sarwenda itu lantas mengenang sosok mendiang Olga Syaputra. Ruben Onsu menilai momen kebersamaannya dengan Olga semasa hidup terlalu singkat. Ketika almarhum sudah tidak ada, ya saya cuma cerita. Jan panggilan Ruben Onsu kepada Olga Syaputra, suatu saat nanti saya gak ada, kamu tahu saya harus pergi, kamu jemput saya bersama mama saya. Terlalu singkat persahabatan kita 10 tahun, ujar Ruben Onsu. Menurut Ruben Onsu, sosok Olga Syaputra berperan besar dalam perjalanan karirnya. Saya bilang ketika saya sudah gak ada umur, jika saya harus kembali ke sang pencipta biarkan saya dijemput sama almarhumah, Olga Syaputra dan almarhumah mama saya ucapnya. Mereka punya cerita dalam perjalanan karir saya dan saya belum puas selama 10 tahun berteman. Perpisahan dengan Olga Syaputra memberikan banyak pelajaran berharga bagi Ruben Onsu, terutama mengenai persahabatan. Ruben Onsu menilai ia semakin menghargai artis sebuah persahabatan setelah ia kehilangan Olga Syaputra. Setelah almarhum gak ada, saya akhirnya mengerti satu warna baru artis sebuah persahabatan. Gak selamanya persahabatan itu mulus jalannya, tandas dia. Fonis penyakit Ruben Onsu terungkap penjelasan rinci kondisi suami Sarwenda, banjir doa. Ruben Onsu masih berjuang untuk mendapatkan hidup yang sehat. Suami Sarwenda masih begitu lemah, beberapa waktu terakhir kondisi kesehatan Ruben Onsu jadi sorotan. Tubuh Ruben Onsu tak terlihat bugar. Penampilannya menyiratkan ada yang tak beres dengan Ruben Onsu. Apalagi selama ini Ruben Onsu kerap dikebarkan drop dan dirawat di rumah sakit. Hanya saja dalam waktu yang lama, suami Sarwenda itu seolah menyembunyikan penyakitnya. Informasi pun seolah menjadi liar, banyak yang beranggapan bahwa sakit Ruben Onsu karena guna-guna. Ada juga yang menyebut penyakit Ruben Onsu ada kaitannya dengan hal mistis lainnya seperti jin. Terlepas dari itu, Ruben Onsu kini akan berobat ke Singapura dalam waktu dekat. Dan setelah sekian lama jadi sorotan, kini akhirnya penyakit Ruben Onsu pun terungkap. Dilansir dari Kompas.com, Ruben mengungkapkan bahwa dirinya mengidap penyakit empty cellosindrom. Dalam sebuah acara reality show, suami dari penyanyi Sarwenda ini hanya menyebutkan setelah rangkaian pemeriksaan, ada dugaan lesi otak di kepalanya. Saat itu, ia menceritakan adanya bintik hitam dari hasil pemindaian Magnetic Resonance Imaging atau MRI yang digunakan merupakan lesi otak. Kondisi ini membuat Ruben Onsu membutuhkan lebih banyak darah sehingga harus menerima donor. Bercak di bagian kepala ini seperti penghisap darah yang harus diperiksa secara rutin berkala setiap minggu. Apa itu empty cellosindrom? Empty cellosindrom adalah suatu kondisi di mana terjadi penyusutan dari kelencar pituitari atau hipofisis. Terkait kabar Ruben Onsu mengidap empty cellosindrom terkait hal ini dokter spesialis Syaraf di Rumah Sakit Otak Nasional di Jakarta Timur. Dokter Viola Maharani SPS menjelaskan bahwa secara normal gelenjar pituitari atau hipofisis ini ada pada bagian depan dari dasar tengkorak. Gelenjar ini berukuran sebesar kacang polong yang terletak di bagian bawah otak. Gelenjar pituitari atau hipofisis ini berfungsi untuk menghasilkan banyak hormon bagi metabolisme tubuh kita. Beberapa jenis hormon yang dihasilkan adalah TSA, Tiroid Stimulating Hormone, FSH, Folli Stimulating Hormone, LH, Luteinizing Hormone, dan Corticotropin, dan juga hormon pertumbuhan. Ketiga hormon pertama diketahui bertugas untuk mengendalikan fungsi kelenjar endongkrin lainnya. Selain itu, berfungsi juga untuk merangsang kelenjar tersebut untuk menghasilkan hormon. Saat kelenjar hipofisis ini terganggu termasuk mengalami penyusutan, maka tidak dapat memproduksi satu atau lebih hormon dalam jumlah yang cukup dan menyebabkan terjadinya kelainan. Penyebab penyakit M.T. Sela Sindrom seperti yang dialami Ruben Onsu saat ini. Viola menjelaskan berdasarkan penyebabnya penyakit M.T. Sela Sindrom ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu Primer dan Sekunder. Yang Primer itu jika tidak ada penyebab lain yang mendasari kata Viola kepada Kompas.com. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!